Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Calon penumpang disarankan menjalani rapid test pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggalnya kereta. Senin pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Jumlah penumpang antri menjalani rapid test sebagai persyaratan naik kereta api. Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 memang terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Senen. Hal ini pun juga berdampak pada antrian rapid test di stasiun. Catat pada 24 dan 25 Oktober 2020 layanan rapid test di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir melayani hingga 1.100 calon penumpang per hari. PT KAI pun menghimbau penumpang untuk menjalani rapid test pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggal kereta. Peningkatan jumlah penumpang di terminal terpadu Pulau Gebang sudah terjadi sejak Jumat kemarin rata-rata. 1.000 penumpang perharinya dengan menggunakan 180 armada bus. Hari ini sejak pukul 0.00 hingga pukul 10.00 sudah 225 penumpang yang diberangkatkan menggunakan 33 armada bus. Terminal terpadu Pulau Gebang juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yakni mewajibkan penggunaan masker, menyediakan tempat cuci tangan di terminal, dan mengatur jarak duduk saat di ruang tunggu. Informasi lebih lanjut ada bunga ayu di stasiun Senen Jakarta Pusat dan Gebi Natasha di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu ada bunga ayu di stasiun Senen. Bunga, apakah ada lonjakan penumpang di stasiun Senen jelang libur panjang akhir Oktober ini? Ya baik Lofi dan juga Davi, memang benar sekali ada lonjakan penumpang untuk di akhir libur panjang bulan Oktober 2020. Hal ini berdampak kepada jumlah lonjakan untuk penumpang melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat kondisinya di belakang saya, Davi dan juga Lofi, untuk antrian penumpang melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi. Dan hingga siang ini antrian pun sudah mencapai di angka 800 orang yang sudah melakukan rapid test. Dan cukup beragam untuk penumpang melakukan rapid test di sini, mereka melakukan rapid test pada keberangkatan pada hari ini juga, dan juga di Hamin 4. Namun, kendati demikian, dari pihak PT KAI menyarankan menghimbau kepada penumpang untuk melakukan rapid test maksimal di Hamin 1 keberangkatan. Hal ini untuk meminimalisir adanya keterlambatan. Namun, jika memang hal ini terpaksa pada hari keberangkatan, disarankan untuk penumpang mengatur waktu, yaitu memberikan rentan waktu kurang lebih dari 3 jam. Pastinya ini untuk meminimalisir adanya keterlambatan. Dan jika nanti Anda tidak memiliki rapid test, pastinya Anda tidak dapat menaiki kereta api, karena ini merupakan salah satu persaratan. Selain itu, Davi dan juga Lofi tentunya untuk mekanisme yang di sini rapid test, yaitu dapat saya jelaskan, Anda sudah memiliki tiket kode booking, pastinya sudah terbayar lunas. Anda datang ke sini, kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu antrian dipanggil untuk kekasir dan membayar sebesar 85 ribu rupiah. Yang kemudian diarahkan ke ruangan untuk melakukan rapid test, yang kemudian menunggu hasilnya. Dan jika nanti hasil Anda reaktif, ini akan ada pihak dari PT KAI mengembalikan 100% di luar bea pesan. Dan pasti itu juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini, akan ada 7 kereta api yang diberangkatkan, dan lebih dari 3 ribu penumpang. Pastinya ini dengan jarak favorit, ini adalah, maksud saya, dengan tempat favorit yaitu di Purwosari, Kota Malang, dan juga Surabaya. Selain itu PT KAI juga menambahkan jumlah kereta menjadi 27 dari di hari minggu sebelumnya, ada 18 kereta. Karena ini berkaca pada data, di tanggal 24 tercatat untuk keberangkatan di stasiun Senen, Gambir, dan juga Jakarta Kota, ada lebih dari 7 ribu penumpang. Dan untuk mengetahui situasi di terminal Pulau Gebang, sudah ada rekan kami, Gaby. Gaby, silakan. Terima kasih bunga atas laporan Anda, dan untuk laporan yang dapat kami sampaikan dari terminal terpadu Pulau Gebang ini sendiri, yakni terkait peningkatan jumlah penumpang jelang cuti bersama dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad yang akan jatuh pada hari Kamis 29 Oktober mendatang. Dan untuk peningkatan penumpang ini sendiri di terminal terpadu Pulau Gebang, sudah terjadi bahkan sejak hari Jumat yang lalu, 23 Oktober, di mana setiap harinya terminal terpadu Pulau Gebang bisa meberangkatkan hingga seribu lebih penumpang menggunakan 180 armada bus. Dan untuk data terkini yang kami himpun, pada hari ini Senen 26 Oktober, di terminal terpadu Pulau Gebang, sejak pukul 9 sudah sekitar 225 penumpang yang diberangkatkan menggunakan 33 armada bus. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Davi, Lofi, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah seorang penumpang yang saat ini sedang menunggu waktu keberangkatan di terminal terpadu Pulau Gebang. Selamat siang, Mbak, dengan Mbak. Siapa nih, Mbak? Mbak Santi. Mbak Santi, kan? Mbak Santi, kita boleh tahu, Mbak. Tujuan Mbak pergi dari terminal Pulau Gebang ini mau kemana, Mbak? Ke Jember. Nah, Mbak Santi, ini kan Mbak Santi mau berpergian ke Jember. Ini dalam rangka apa nih, Mbak? Dalam rangka cuti bersama. Dalam rangka cuti bersama? Oke. Selain cuti bersama, Mbak Santi kan cuti bersamanya baru hari Rabu nih, Mbak. Kenapa sudah berangkat hari ini, Mbak? Biar menghindari kemacetan terus. Oke. Nah, dalam masa pandemi, persiapan apa saja yang Mbak Santi sudah persiapkan untuk perjalanan yang terbilang cukup panjang hingga sampai ke Jember nanti, Mbak? Masker ya, karena kan lagi pandemi kayak gini, terus bawa air minum sendiri, makanan juga. Ya, itu aja. Ya, makasih Mbak Santi atas waktunya. Selamat berlibur dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, Davi dan juga Lofi, informasi sedikit yang dapat kami sampaikan untuk prediksi puncak arus mudik ataupun liburan yang akan terjadi, yakni pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Davi dan juga Lofi kembali pada di studio. Baik, terima kasih Gaby Natasha atas laporan Anda langsung dari Terminal Pulau Gobang. Sebelumnya juga ada rekan Bunga Ayu dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.